Intro Warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang berada di salah satu tempat yang ada gua Gua ini dibikin oleh pengarasa memagelar pada tahun sekitar Tahun 70an lah, 70-60 Kurang lebih dan panjangnya kurang lebih sekitar 30 meter Cuma sekarang guhanya sudah tidak tembus Ya, karena kita di waktu malam kita double lampu Kita akan melihat perjuangan para alim ulama Kenapa menciptakan sebuah guha? Nah, kenapa menciptakan sebuah guha? Karena yuk kita simak dari perjalanan Syah Abdul Muhyib Pemijahan Yang memang beliau juga di guha tersebut itu memang lebih nikmat untuk bermunajat Ya, untuk berhuluah, berzikir Tempatnya sunyi, adem dan mungkin ada hal-hal yang lain Butuhan yang lain Coba kita lihat Assalamualaikum 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 Nah, disini ini tempatnya memang sudah karena dalam rentan air ya Sumber airnya memang bagus Ini juga dalam sekali Dalam sekali kesana Cuma Ya, memang Ini air Ya, sulit untuk di ininya Apalagi malam Kita khawatir juga Tengok tak ada sesuatu Ya, kita bacakan fatihah Dengan tujuan Ya, fatihah dibacakan Di mana saja itu Tidak bermasalah ya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alikim Amin Ya, ini masih terawat Masih bagus Seguhannya Cuma kalau disinggahi Cuma sekarang ini memang Sudah tidak ini lagi Sudah tidak tembus Ya, karena di ujungnya itu Memang ada ding-ding-ding yang Memang Ropoh Jadi, kalaupun kita dilewati juga Ini memang khawatir juga Nah Ini Cuma Batas segini ya Subhanallah Ini ding-ding guhahnya Wih, mantap Jadi kalau Kita mau di dalam Berpunajat Kayaknya Top lah Top Cuma ya Air Ya, inilah Peninggalan Pengarasama Magelar Yang Berpuluh-puluh tahun Tapi sekarang juga masih Bagus Misi Kokoh Cuma Sekarang memang jarang Orang yang lewat Kesana Itu Jadi hanya sebatas Kita melihat dari ding-ding saja Karena khawatir ada Serpihan ding-ding Yang cukup Mengkhawatirkan Wih, ada apa ini? Ada penunggu Ini juga Oh Ada ini teman-teman Kita khawatir juga Ada Cicak Bancat Ini memang Keatasnya Pohon awi Pohon bambu Ya Sangat Serem Sekali Ini ada Sebuah pohon besar Cukup besar juga Jadi ini posisinya Di bawah pohon bambu Dan Ding-ding pohon besar Sangat besar Ya segitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh